selamat pagi anak soleh-soleha Ustada Ema kita akan belajar tentang apa Ustada Ema? hari ini kita akan mengenal tentang pedagang buah pedagang buah itu apa ya Ustada Ema? pedagang buah adalah orang yang bekerjaannya menjual beraneka macam buah-buahan yang segar berada di pasar tradisional dan juga di pasar modern seperti mall ada di pasar tradisional dan juga modern buah-buahannya itu antara lain ada buah pisang, buah jeruk, buah salak, buah duren dan masih banyak lagi buah yang lainnya Ustada ternyata banyak sekali yang dibuat oleh pedagang buah iya pesan Ustada kalau anak soleh-soleha menjadi pedagang buah jadilah pedagang buah yang jujur seperti Rasulullah apa saja perlekapan yang digunakan oleh pedagang buah Ustada Ema? yang pertama tentu saja harus menyediakan toko atau kios untuk menjual buah-buahan yang segar yang kedua ada meja untuk menata dagangan yang akan dijual dan yang ketiga menyediakan timbangan yang keempat sediakan juga plastik wah ternyata perlembangan terdapat ada banyak ya anak soleh dan soleha iya nanti anak soleh-soleha menyebutkannya kembali ya bersama ayah dan bunda di rumah untuk kegiatan yang pertama gerak dan lagu tepuk tangan dengan membuka link yang kedua menyebutkan perlengkapan yang digunakan oleh pedagang buah dan yang ketiga meronce dengan media apapun yang ada di rumah yuk kita ikuti kegiatannya bersama-sama ayo anak soleh-soleha kegiatan yang ketiga meronce dengan manik-manik sebelum kegiatan membaca basmala bismillahirrohmanirrohim ustadah menggunakan peroncean manik-manik berwarna coklat caranya masukkan benang atau tali ke dalam lubang manik-manik lalu ditarik seperti ini anak soleh-soleha pasti bisa sampai ronceannya berbentuk memanjang seperti ini seperti kalung selamat mencobanya di rumah selesai kegiatan membaca hamdallah dan zikir petang hari pesan ustadah jadilah pedagang yang jujur seperti rasulullah terima kasih wassalamualaikum selamat mencobanya selamat mencobanya Terima kasih.